Yo balik lagi sama gue dan di video kali ini gue akan bahas tentang suatu hal yang cukup menarik Ya yaitu perihal tentang banner Aethergazer global Lagi-lagi kita dikejutkan dengan berita yang ya kalian tahulah Bagaimana global mengatur soal perbanneran duniawi di Aethergazer Yang pastikan harusnya untuk next patch itu adalah si Todd Yaitu karakter paling meta dengan tier tinggi untuk DPS Dan beberapa hari lalu gue dikejutkan dengan berita yang dikirimkan ke Discord gue Dan info ini dari server Korea Yang dimana mengatakan bahwa prediksi next versi adalah One Roy S Nah karena detail outfitnya diketahui ketika mereka mengotak-atik filenya Dan dari keterangannya untuk durasi dari skinnya yaitu dari tanggal 16 Oktober Sampai 30 Oktober Jadi ada sekitar 25 hari untuk batas waktunya Dan untuk One Roy S sendiri dia adalah karakter dengan tipe support Untuk tim shadow yang wajib kalian miliki Karena selain dapat menaikkan performa DPS shadow kalian Juga bisa memberikan buff untuk 2 DPS dalam 1 party Nah bingung gak kalian digempur 2 karakter OP tanpa jeda Tapi ingat ini belum 100% valid atau confirm Jadi bisa salah atau juga benar tergantung dari publishernya Jika dipikir-pikir kemungkinan ini masuk akal Karena mereka ingin ngepasin jadwal untuk half anif yang ke 1.5 Yang dimana anif kemarin kan jatuh di Mei Dan untuk ngepasin ke half anif butuh 2 bulan lagi Dan pas tuh jadi untuk bulan Oktober One Roy dan November masuk untuk karakter Todd Nah gimana tuh Ini masih spekulasi Jadi jangan ditelan mentah-mentah Jika benar ini One Roy S Dan callnya juga ikut dimajuin Ini sangat menguntungkan Yang dimana Dari fitur shop intel crash A Penambahan standard banner Perubahan rate of untuk precious banner Akan ada Tapi ini juga belum pasti Bisa jadi akan diubah ke patchnya si Todd Untuk meramaikan half aniferseri Dan ya global emang susah ditebak Dan ingat ya Ini cuma sekedar info Bisa jadi salah juga Jadi jangan ditelan mentah-mentah Hanya untuk pengingat saja Seperti peribahasa lebih baik mencegah daripada mengobati So jadi itu aja dariku Gimana menurut kalian? Tulis aja di kolom komentar Jika gue ada yang salah Kurang atau lebih Gue minta maaf Like kalau suka Dislike aja Kalau gak suka Gak masalah Dan sampai bertemu lagi Di next video Kalau kalian tanya gue Siap atau enggak Jelas Aku siap Apalagi One Roy adalah istri FBI, open up Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton